Intro Assalamualaikum Syedra Mutua Kembali lagi di channel Detektif Aceh Pada video kali ini Kita akan membahas kisah ulama Aceh Yang bisa berjalan di atas air Sebelum mulai Ada baiknya Syedra Mutua berlangganan terlebih dahulu Di channel ini Karena itu menjadi penyemangat buat kami Untuk terus memberikan info menarik Kepada masyarakat luas Tiap kekasih atau wali Allah Memiliki keistimewaan Dari makhluk Allah yang lain Jika berbicara mengenai karamah ulama Aceh Kita mungkin akan teringat Pada beberapa ulama di Aceh Salah satunya mungkin Abu Ibrahim Gawila Beliau adalah salah satu ulama besar di Aceh Pembahasan tentang beliau sudah pernah kita bahas Di video Detektif Aceh Lainnya Ada sebuah cerita yang kami temukan Tentang seorang ulama Aceh Yang bisa berjalan di atas air Diceritakan oleh Habib Mikdad Aljamalulayl Seorang Habib di India Berketurunan Aceh Yang kami kutip dari AcehTrend.com Seh Syed Abdul Rahman Aljamalulayl Merupakan kakek dari Habib Mikdad Aljamalulayl Beliau adalah ulama Aceh yang pergi ke India Seh Syed Abdul Rahman Aljamalulayl Pergi ke India berdasarkan perintah dari Nabi Muhammad Melalui mimpi yang menyuruh beliau untuk pergi ke India Perjalanan beliau ke India terjadi sebuah kejadian yang sangat menakjubkan Yaitu beliau datang ke India itu hanya menggunakan sajadah Tidak menaiki kapal Orang-orang di sana Yaitu di India Yang melihat kejadian ini Merasa takjub Dan kemudian masuk Islam Dengan berkat Sheh Bahkan Mereka mengatakan Sheh Janganlah engkau pulang lagi ke Aceh Tinggallah di sini bersama kami Sehingga beliau pun tinggal di sana Dan menikah di sana Hingga beliau memiliki keturunan di Malibar Sebuah kampung di India Tempat beliau tinggal Di dalam salah satu kitab sejarah menyatakan Syed Abdul Rahman Aljamalulayl Bahwasannya Ketika beliau berada di India Seringkali setiap hari Sabtu Beliau kembali ke Aceh Guna menziarahi Abah dan Uminya di Aceh Lalu balik lagi ke India Sheh pulang pergi dari India ke Aceh itu Tidak menggunakan kapal Tetapi beliau berjalan di atas air laut Karamah yang beliau miliki Ketika berjalan di atas air Dilihat oleh seorang lelaki Bernama Isa Beliau menghampirinya Dan mengatakan Agar karamah beliau Jangan dipublikasikan kepada orang lain Tetapi Isa ini ingkar Dan tetap memberitahu karamah beliau Kepada orang lain Setelah menceritakan karamah beliau Kepada orang lain Seketika penglihatan Isa menghilang Alias Buta Sampai ia meninggal dunia Negeri India Masih dari cerita Habib Mikdad Merupakan negeri Muslim Mayoritasnya Muslim Namun secara global Beragama Hindu Dan kebanyakan masyarakat India Yang beragama Hindu Banyak yang berziarah ke kuburan Syekh Said Abdul Rahman Al-Jamalul Lail Untuk meminta dikabulkan Segala hajat mereka Mereka meyakini Dan membenari Karamah yang beliau miliki Walaupun mereka beragama Hindu Mereka melakukan ritual Sebagaimana keyakinan mereka Yaitu dengan membawakan uang Dan meletakannya di kuburan Syekh Lalu berdoa di hadapan kuburan Syekh Agar dikabulkan segala hajat mereka Begitu juga kuburan-kuburan Habib-habib lainnya Yang ada di India Mereka juga menziarahinya Nah siadamu tua Sekian pembahasan singkat kita Pada video kali ini Koreksi di bawah Jika ada kesalahan penyebutan Atau apapun itu Dan sampai bertemu Di video berikutnya